Intro Cerita ini dimulai di pangkalan udara militer yang terletak di dekat perbatasan negara. Suatu hari, pangkalan tersebut menerima intelijen yang melaporkan adanya serangan udara yang akan segera terjadi. Pasukan musuh telah meluncurkan pesawat tempur canggih untuk menyerang wilayah perbatasan. Pangkalan segera memanggil skuadron Su-35 Flanker untuk bertindak. Para pilot-pilot ini adalah tim yang sangat terlatih dan pesawat tempur mereka telah diperiksa dan diaktifkan dengan cepat siap untuk menghadapi ancaman udara yang mendekat. Su-35 Flanker adalah pesawat tempur yang dilengkapi dengan teknologi canggih dan kemampuan manuver yang luar biasa. Pesawat ini juga memiliki senjata yang sangat efektif dan mampu menjalankan berbagai jenis misi udara. Serangan udara musuh dimulai dengan pesawat tempur mereka meluncurkan rudal canggih dan berusaha menghindari pertahanan udara. Su-35 Flanker segera meluncurkan diri ke udara untuk menghadapi ancaman tersebut. Pertempuran udara yang sengit terjadi di langit. Su-35 Flanker memanfaatkan kemampuan manuver mereka untuk mendekati pesawat musuh dan menembak jatuh pesawat lawan. Mereka juga berhasil menghancurkan rudal musuh yang meluncur menuju wilayah mereka. Misi Su-35 Flanker berhasil sukses. Pesawat tempur ini telah melindungi wilayah dari serangan udara yang serius dan menghentikan pasukan musuh yang mencoba menyerang. Para pilot Su-35 Flanker menerima penghargaan atas keberanian dan performa luar biasa mereka. Su-35 Flanker adalah penjaga udara yang kuat, siap untuk memberikan perlindungan udara yang diperlukan. Misi-misi seperti ini adalah pengingat bahwa ketika negara berhadapan dengan bahaya dari udara, ada pesawat tempur yang sangat canggih dan pilot yang siap untuk menjaga perdamaian dan keamanan. Cerita ini menyoroti peran penting Su-35 Flanker dalam pertahanan udara dan menjaga kedaulatan negara dari ancaman udara. Pesawat tempur ini adalah salah satu yang paling canggih di dunia dan pahlawan yang melindungi langit biru dari ancaman udara. Cerita ini dimulai di pangkalan udara militer yang terletak di dekat wilayah perbatasan negara. Suatu hari, pangkalan tersebut menerima panggilan darurat yang melaporkan serangan udara yang akan segera terjadi. Pasukan musuh telah meluncurkan pesawat tempur dan rudal jelajah untuk menyerang wilayah perbatasan. Pangkalan segera memanggil skuadron F-16 Fighting Falcon untuk bertindak. Pilot-pilot ini adalah tim yang sangat terlatih dan pesawat tempur mereka telah diperiksa dan diaktifkan dengan cepat siap untuk menghadapi ancaman udara yang mendekat. F-16 Fighting Falcon adalah pesawat tempur yang canggih dan andal. Para pilot memeriksa sistem pesawat dengan cermat, memastikan bahwa semuanya berfungsi dengan baik. Mereka telah menerima intelijen tentang formasi pesawat musuh yang mendekat. Serangan udara musuh dimulai dengan pesawat tempur mereka meluncurkan rudal canggih dan melakukan manuver yang ekstrem. F-16 Fighting Falcon segera meluncurkan diri ke udara untuk menghadapi ancaman tersebut. Pertempuran udara yang sengit terjadi di langit. F-16 Fighting Falcon menunjukkan kemampuan manuver tinggi yang memungkinkannya menghindari rudal musuh dan menargetkan pesawat lawan. Mereka juga melindungi wilayah mereka dengan mengganggu serangan udara musuh. Misi F-16 Fighting Falcon berhasil sukses. Pesawat ini telah melindungi wilayah dari serangan udara yang serius dan menghentikan pasukan musuh yang mencoba menyerang. Para pilot F-16 Fighting Falcon menerima penghargaan atas keberanian dan performa luar biasa mereka dalam pertempuran udara yang sengit. F-16 Fighting Falcon adalah penjaga udara yang andal siap untuk memberikan perlindungan udara yang diperlukan. Misi-misi seperti ini adalah pengingat bahwa ketika negara berhadapan dengan bahaya dari udara, ada pesawat tempur yang sangat canggih dan pilot yang siap untuk menjaga perdamaian dan keamanan. Cerita ini menyoroti peran penting F-16 Fighting Falcon dalam pertahanan udara dan menjaga kedaulatan negara dari ancaman udara. Pesawat tempur ini adalah salah satu yang paling dihormati di dunia dan pahlawan yang melindungi langit biru dari ancaman udara. Pesawat tempur ini adalah salah satu yang paling dihormati di dunia dan pahlawan yang dihormati di dunia. Pesawat tempur ini adalah salah satu yang paling dihormati di dunia dan pahlawan yang dihormati di dunia.